Intro Pembebasan lantol Padang Pekan Baru Seksi 1 Padang Sicicin terus dikebut Target pengerjaan lanjutan pada akhir Agustus ini diprediksi bakal jadi dilanjutkan Saat ini kita masih rapat pembebasan tol ini, selesai rapat semua infonya kita beritahu Sebut Tim Percepatan Pembebasan Lantol Pemprov Sumbar, Safrizal Ucok, Kamis 25 Agustus beberapa hari yang lalu Sebelumnya ia menyebut untuk awal pengerjaan lanjutan sudah dikerjakan oleh pihak ketiga utama karya sepanjang 15 km Hal itu karena uang ganti rugi kerugian UGK untuk ruas sepanjang 15 km tersebut sudah diterima warga Staff Ahli Gubernur Sumbar Bidang Ekonomi ini optimis setiap pengerjaan yang akan dilakukan ke depan berjalan lancar Selain itu perlahan-lahan kawasan yang belum bebas juga akan dikebut pengerjaannya Sembari sepanjang 15 km itu dikerjakan Ia tidak menampik kendala yang terjadi belum dimulainya pembangunan karena lahan yang sudah bebas masih berupa sport-sport Atau terputus-putus Jika lahan yang bebas tidak terputus-putus, maka pengerjaan pembangunan akan dimudahkan Al-Senada disampaikan Kepala Dinas Pina Marga Cipta Karya Tata Ruang Era Sukma Munaf Menurutnya saat ini di Seksi 1 Padang Cicin memang masih banyak alahan yang bebas berupa sport-sport atau belum tersambung ke seluruhannya Jika dikerjakan yang sport-sport ini tentu akan menyulitkan pihak ketiga ujarnya Hal itu karena pihak rekanan harus bekerja berpindah-pindah Belum lagi kesulitan memindahkan alat ke titik-titik yang sudah bebas tersebut Jadi untuk kemudahnya ia harus bebas dulu dan tidak berupa sport-sport Jika dipaksakan mengerjakannya, maka akan biaya lagi tuturnya Menurutnya setiap persoalan pembangunan ruas tol di sejumlah provinsi kendalanya sama Yakni pembebasan lahan Bahkan menurutnya ada daerah yang lebih parah proses pembebasan lahannya dari sumbar Ia yang juga termasuk dalam salah satu tim percepatan pembebasan optimis Tol untuk Seksi 1 Padang Cicin rampung sesuai target yang telah ditetapkan 2024 Seksi 1 Padang Cicin ini sudah bisa operasional Ini juga sesuai dengan target yang dipasang gubernur ujarnya Meski begitu menurutnya jika Seksi 1 rampung masih belum bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Namun jika tol ini rampung hingga ke bukit tinggi Maka sudah bisa memberi manfaat Salah satunya mengulai kemacetan di padang luar bungkasnya Terima kasih telah menonton!